Intro Dahulu kala Hiduplah seorang kesatria Menyerupai sosok malaikat Dengan membawa sebuah kedamaian sejati Bagi para penduduk bumi Seorang kesatria tersebut Yaitu bernama Argus Dirinya bersama Rafaela Yang merupakan dua malaikat dari surga ini Berencana untuk menciptakan sebuah kesejahteraan Bagi seluruh umat manusia Hingga selama-lamanya Yang lantas dapat membawa sebuah batuk perubahan Yang dapat dirasakan oleh dirinya sendiri Maupun semua orang Hingga suatu hari Terdengar suatu kabar yang memilukan Yaitu terjadinya peperangan besar Di tanah Land of Dawn Yang merupakan negeri yang paling bersejarah Dengan memiliki sumber dari segala harta kekayaan Yang sangatlah besar Setelah mendengar kabar memilukan tersebut Argus dan juga Rafaela Yang bertugas menjaga perdamaian Merasa dirinya harus menangani masalah tersebut Secepatnya Mereka turun ke tanah Land of Dawn Pada saat yang sama Di antara keduanya Memiliki peran yang harus mereka kerjakan Di antaranya yaitu Bersedia untuk bertanggung jawab Dengan mengusir segala kekuatan jahat Dan juga yang lainnya Pemberantas penderitaan Serta memusahkan segala serangan Yang berasal dari pihak lawan Demi membasmi semua kejahatan Argus bertarung dalam pertempuran Yang tak terhitung jumlahnya Ia akhirnya Membuat dirinya Sotak terobsesi Mengejar segala kekuasaan Lama-kelamaan Argus pun Lupa dengan tugas utamanya Yaitu untuk menciptakan Sebuah perdamaian Dan juga dirinya Lantas mengejar Sebuah kekuatan besar Yang tiada tanding Untuk membunuh Semua orang-orang jahat Yang berasal Di tanah Land of Dawn Pada suatu ketika Argus berada Di Rite of Death Yaitu hutan keramat Yang tidak ada Seorang makhluk hidup pun Yang berani masuk ke dalamnya Di dalam hutan tersebut Argus mendengar Sebuah panggilan asing Yang berasal dari Ancient Creature Atau makhluk kuno Yang sudah lama hidup Di dalamnya Karena bisikan tersebut Argus mulai kehilangan Kendali akan ambisinya Keinginan awal Untuk menghentikan peperangan Telah lenyap dari hatinya Yang malah dirinya Sangatlah berambisi Yaitu untuk menginginkan Kekuatan Untuk menguasai Segala galanya Jiwanya merasa terpanggil Yaitu untuk merusak Seal of the Ancient Yaitu sebuah mantra segel Untuk melindungi Sebuah pedang kutukan Yaitu yang bernama Blazing Demonic Blade Argus dengan modanya Santak berusak segel tersebut Dan juga Lantas dirinya Menemukan pedang keramat Yang bersemayam Di dalamnya Namun Untuk mendapatkan Sebuah pedang tersebut Tidaklah mudah Karena Blazing Demonic Blade Tersebut Memiliki suatu kesedaran Berupa kegelapan Yang amat pekat Yang berada di dalamnya Pedang tersebut Bisa mengabulkan Satu permintaan Yaitu dengan syarat Bahwa pemilik pedang Harus mengorbankan Jiwanya sendiri Untuk pedang tersebut Sehingga setelah itu Dirinya dapat memperoleh Banyak kekuatan Yang tidak akan pernah habis Dengan pedang tersebutlah Argus menjadi Petarung yang tidak pernah kalah Bahkan efek pedang tersebut Membuat Argus Tidak bisa mati Walaupun diserang Bertubi-tubi Oleh pihak musuh Walaupun mereka menyerangnya Dengan segala kekuatan Yang dimilikinya Dan sekarang Argus Mengebara ke seluruh penjuru Dari tanah Land of Dawn Argus meninggalkan Rafaela Yang merupakan Sosok malaikat Yang dahulu Selalu bersamanya Demi menciptakan Sebuah perdamaian Kini Argus Telah menyimpang Dari sebuah kebenaran Dirinya Sekarang bertekad Untuk mencari konflik Dan juga segala peperangan Agar dirinya Dapat menelan Segala kekuatan Lebih banyak jiwa Untuk memberi makanan Pedang nerakanya Yang akan menghancurkan Setiap musuh Yang berkandang Untuk mengusik Dan juga sontak menyerangnya Jangan lupa